Status mandiri itu apa sih? Nah, di sini sekolah yang mempunyai proktor teknisi, memiliki komputer proktor kliennya. Jadi, di sini sarap kelasnya terpenuhi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Hadi Ekje. Di sini kita masih membahas terkait pendataan uji kesaraan. Di sini saya ingin menjelaskan terkait status pelaksanaan sekolah bagi yang mandiri dan yang menumpang. Nah, perbedaannya adalah di sini kita langsung saja buka webnya ya. Nah, seperti biasa kita login dulu. Nah, di sini di pengumuman terakhir di sini yang poin 4 adalah bagi satuan pendidikan yang belum perakreditasi. Nah, jadi keputusan di sini adalah jika kita belum perakreditasi, otomatis kita statusnya menumpangi ya. Nah, untuk cara menumpanginya, kita pergi ke menu administrasi tes. Di sini kita klik status pelaksanaan sekolah. Nah, di sini kalau kita belum terakhir di sini kita memilih statusnya menumpang ya. Menumpang. Nah, di sini tinggal kita pilih sekolah yang mana. Misalnya di PKBM ya, di Ketaraan. Kalau mau di SMP atau di SMA, SMP tinggal kita pilih aja. Misalnya saya pilih SMA ya. Nah, di sini karena di wilayah saya tidak ada SMA. Jadi di sini tidak tampil ya. Nah, jadi di sini yang tampil adalah sekolah yang terdekat di wilayah kita. Misalnya di sini saya pilih SMP ya. Nah, otomatis di sini akan ada sekolah yang kita akan tumpangi. Nah, caranya seperti itu ya. Bagi sekolah yang statusnya menumpang. Nah, jadi status menumpang ini kita hanya mengklik menumpang, pilih sekolahnya ya. Pilih sekolahnya, sekolah apa yang kita tumpangi. Lalu pastikan sekolahnya ya. Jangan lupa kita klik simpan ya. Nah, terus yang dilakukan sekolah yang menumpang adalah menghubungi operator atau proktor sekolah yang ditumpangi. Jadi kita menghubungi sekolah yang kita tumpangi. Misalnya di PKBM sebelah gitu. Kita menghubungi proktornya untuk men-setting. Nah, pengaturan sesinya di sini. Jadi pengaturan sesinya. Nah, yang bisa mengatur adalah sekolah yang ditumpangi. Jadi sekolah yang menumpang itu tidak bisa mengedit atau mengatur sesi. Jadi harap menghubungi operator atau proktor sekolah yang kita tumpangi. Nah, di sini saya akan menjelaskan definisi mandiri dan menumpang ya. Di sini kan ada definisinya. Status mandiri itu apa sih? Nah, di sini sekolah yang mempunyai proktor teknisi. Memiliki komputer proktor klien ya. Jadi di sini sarap kelasnya terpenuhi ya. Kalau yang statusnya menumpang ini salah satunya tidak terpenuhi yang proktor teknisi atau tidak mempunyai klien ya. Jadi di sini definisinya seperti ini ya. Nah, di sini ada juga di sini kita bahas lagi mode daring. Nah, di sini mode daring itu apa sih? Di sini adalah pelaksanaan yang membutuhkan koneksi internet untuk komputer proktor dan komputer klien. Nah, jadi untuk mode daring di sini kita tidak perlu melakukan yang namanya PHD ya. Instalasi PHD. Jadi kita cukup mengaktifkan internet. Nah, beda dengan yang semi daring. Di sini kita menginstall virtual box ya. Sama kita melakukan selasi PHD ya. PHD kita terus melakukan sinkronisasi. Kalau yang mode daring hanya cukup pas waktu pelaksananya saja. Oke, di sini terkait gelombang. Gelombang itu adalah pelaksanaan atau waktu atau periode ya. Nah, di sini kalau gelombang 1 ya tinggal sesuaikan tanggal gelombang 1 itu hari apa dengan berapa. Gelombang 2 dan seterusnya ya. Nah, untuk sesi adalah itu pembagian waktu pelaksanaan dalam satu gelombang. Nah, misalnya kita kan otomatis jadwalnya di hari Sabtu dan Minggu ya. Di sini misalnya kita menumpang nih. Nah, biasanya kalau untuk yang menumpang itu adalah yang kebagian di sesi 2. Karena di pengaturan UKA ini hanya 2 sesi ya. Jadi, seperti itu penjelasan bagi yang menumpang ya. Harap berkoordinasi dengan proktor sekolah yang ditumpangi. Agar melakukan sesi ya pada pelaksanaan UKA 2023. Nah, setelah melakukan sesi, yang wajib dilakukan oleh proktor adalah di sini. Nah, di sini kita mendownload ya. Mendownload rekapannya. Ya, di sini kita mendownload rekapannya. Di sini kita lihat rekapannya. Nah, di sini kita wajib mendownload atau mencetak ya. Jadi, kita memberikan kepada laporan lah gitu ya. Kepada pelaksekolah atau kepada lembaga yang menumpang ke sekolah kita. Bahwa kita sudah men-setting gelombang dan sesinya gitu ya. Penjelasan resahnya terkait sekolah yang menumpang dan yang ditumpangi. Semoga berfaat. Jangan lupa di-input ya. Untuk add the shaper, gelombang, dan sesinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.